Halo TF Lovers, gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Karena di video Mimin kali ini, Mimin akan merekomendasikan ke kalian drama China yang dibintangi aktor ganteng Ren Jialun. Ren Jialun atau yang biasa disapa Alan Ren merupakan aktor ternama China yang lahir pada tanggal 11 April tahun 1989. Yang artinya kini Alan Ren berusia 32 tahun. Ia diketahui telah membintangi banyak judul drama China populer. Namanya mulai dikenal banyak orang setelah akting apiknya di drama Memory Lost. Kemampuan aktingnya pun patut diacungi jempol. Pasalnya, Alan Ren berhasil mencuri perhatian banyak orang dalam drama Under the Power sebagai Lu Yi. Dan di tahun 2020 kemarin ia sukses memerankan Nalan Yue di Love A Lifetime. Dan pada tahun 2021 ini juga banyak drama-drama yang menjadi perbincangan publik. Kira-kira drama apa saja yang ia bintangi di tahun 2021 ini. Langsung saja simak ini dia videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. 1. Miss Crow with Mr. Lizard 2021 Dalam drama ini Ren Jialun atau Alan Ren dipasangkan dengan aktris cantik Persing yang sebelumnya telah sukses dalam drama My Little Happiness sebagai pemeran congrong. Drama ini berjumlah 36 episode dengan durasi 45 menit. Yang ditayangkan pada tanggal 26 April 2021 Bercerita tentang seorang pria bernama Gucuan yang diperankan Alan Ren. Merupakan seorang pria muda tampan yang bersemangat menjalani hidupnya. Hingga suatu kejadian mengerikan membuat hidupnya berubah. Ia kecelakaan yang membuat jantungnya mengalami kerusakan yang serius. Beruntungnya seorang ahli bedah menolongnya dengan membuat jantung buatan melalui transplantasi jantung. Tetapi saat ia pulih ia tidak bisa melakukan hal-hal berat yang mengganggu kinerja jantungnya. Bahkan ia harus mengontrol emosinya yang membuatnya tidak bisa jatuh cinta. Meskipun begitu ia berusaha bangkit dari kegagalan yang dia alami dan ia dapat mendirikan perusahaannya sendiri. Dan ia dikenal sebagai bos berdarah dingin. Hingga ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Jiang Xiaoyu yang diperankan Persing. Ia datang ke perusahaannya untuk bekerja. Jiang Xiaoyu tidak memiliki orang tua. Karena sebuah kecelakaannya di masa kecil ia kehilangan orang tuanya. Meski memiliki masa lalu yang sulit, ia dapat tumbuh menjadi gadis yang periang yang kuat dan optimis dalam menjalani kehidupannya. Sifat bucuan yang dingin dan tanpa emosi bertemu Jiang Xiaoyu yang hangat dan periang lama-lama membuat mereka saling melengkapi satu sama lainnya. 2. Never Say Goodbye Tahun 2021 Never Say Goodbye adalah serial drama China yang menceritakan tentang seorang polisi yang menyamar untuk melaksanakan misi bertemu putri seorang raja narkoba. Dan keduanya harus bekerja sama untuk menumpas organisasi narkoba. Never Say Goodbye disutradarai oleh Nyingkei dan digintangi oleh Ren Gialun serta Zhang Guinyu. Shooting drama berlangsung di Beijing dan jumlah episode drama berubah dari 49 menjadi 47 episode. Menceritakan seorang penegak anti narkoba bernama Liu Yuanwen yang diperankan Ren Gialun atau Alan Ren. Demi membalas kematian tunangannya, ia menyusup ke sindikat kejahatan dan menjalin hubungan rumit dengan putri raja narkoba. 3 tahun lalu, Liu Yuanwen yang diperankan Ren Gialun, membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia disesatkan oleh kecerdasan palsu yang mengakibatkan kematian pacarnya Rong Yu, seorang polisi pemula, yang terbunuh dalam baku tembak dengan pengedar narkoba. Kakak Rong Yu, Rong Yao tidak bisa memaafkan Liu Yuanwen dan mereka menjadi musuh. Liu Yuanwen meninggalkan pekerjaannya dan keberadaannya menjadi tidak diketahui. Untuk membalaskan dendam saudara perempuannya, Rong Yao telah menghabiskan 6 tahun terakhir untuk meningkatkan kekuatannya. Tak disangka, misi pertama Rong Yao adalah membantu Liu Yuanwen yang berhasil menyamar. Kedua mantan teman dipaksa untuk bekerja sama, tetapi penyelidikan mereka mengarah pada penemuan mengejutkan tentang kematian Rong Yu. 3. Forever and Ever Tahun 2021 Dalam drama ini Alan Ren beradu akting dengan aktris cantik Bai Lu. Drama ini berjumlah 30 episode, menceritakan si yang diperankan Bai Lu, seorang aktris muda yang lembut, bertemu dengan Zhou Shengchen yang diperankan Alan Ren. Di bandara, ia seorang profesor kimia. Meskipun pertemuan singkat, keduanya memiliki kesan mendalam satu sama lain. Untuk menyelamatkan pabrik teko tanah liat keluarganya yang menurun, Zhou Shengchen menyetujui permintaan ibunya untuk menikah dan mengambil alih bisnis keluarga. Kemudian ia melamar si Yi yang dia sukai. Setelah menikah, si Yi membantunya dalam mengelola bisnis, menghadapi tekanan keluarga dan pekerjaan. Dukungan penuh dan dorongan tanpa henti dari si Yi membantu Zhou Shengchen melewati masa-masa terberatnya. Pasangan itu akhirnya berhasil menyelamatkan bisnis dan melestarikan seni tradisional. Namun, tepat ketika mereka akan menuai hasil kerja mereka, si Yi terluka parah saat menyelamatkan Zhou Shengchen dari bahaya. Zhou Shengchen mengetampingkan karirnya dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengurus Yi. Setelah pemulihan, mereka berjanji untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain. 4. One and Only Tahun 2021 Dalam drama ini Ren Gialun beradu akting dengan aktris cantik Bayu, menceritakan tentang kisah berlatar di dinasti Wei Utara, di mana seorang raja yang nama keluarganya berbeda yaitu Raja Nanchen Shengchen yang diperankan Alan Ren. Ia adalah raja muda yang terkenal. Sangat disukai rakyatnya karena prestasinya dalam pertempuran. Sedangkan lawan mainnya, Bai Lu berperan sebagai seorang putri bernama Chu Isiyi. Ia adalah putri satu-satunya yang lahir dari keluarga Ming Meng Tong, yang nantinya akan menikah dan menjadi putri pangeran di masa depan. Ia dikirim ke istana untuk belajar seni. Chu Isiyi sendiri adalah gadis yang berbakti, baik hati, lincah, cerdas dan sangat disenangi semua orang di istana. Namun lambat laun dia berada di istana, Ia mulai jatuh cinta dengan seorang pemimpin pertempuran bernama Zhou Shengchen yang diperankan Alan Ren. Akan tetapi ia tidak diperbolehkan mencintainya, karena kewajibannya untuk menikahi seorang pangeran demi martabat keluarganya. OKTF Lovers Jadi itulah drama-drama yang dibintangi Ren Jialun di tahun 2021 ini. Kira-kira selanjutnya rekomendasi drama siapa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.